Seafood seperti udang, cumi, kerang itu enak banget ya untuk dikonsumsi ya teman-teman ya Tapi bener kah bisa bikin kolesterol darah kita itu naik? Nah, tonton video saya sampai habis ya Halo teman-teman Nah, kali ini saya mau bahas mengenai makanan yang bikin tinggi kolesterol darah kita ya Nah, jadi ya teman-teman sebelum saya membahas tentang makanan lebih lanjut Kita perlu tahu mengenai kolesterol itu dan fungsinya di tubuh kita ya Jadi kolesterol ini tuh penting banget loh untuk setiap sel kita Karena si kolesterol itu memberi kekuatan dan juga fleksibilitas untuk membran sel kita Kolesterol ini juga penting untuk produksi berbagai macam sel Seperti hormon steroid, kemudian juga hormon estrogen, testosteron Dan juga kolesterol ini berperan dalam pembentukan empedu ya Nah, empedu ini sendiri juga yang fungsinya itu mencerna lemak di dalam pencernaan kita ya Nah, karena begitu pentingnya, esensial banget ya si kolesterol ini Maka sebenarnya tanpa kita makan pun, tubuh kita itu menghasilkan kolesterol Jadi ada dua ya sumber kolesterol di dalam tubuh kita Itu yang exogen itu dari makanan Kemudian yang endogen ini yang paling banyak ternyata itu dihasilkan di hati Jadi diproduksi di hati sebesar 75% Nah, jadi kalau tadi kan makanan itu sekitar 25% aja Nah, Tuhan tuh keren banget ya menciptakan tubuh kita ini ya Jadi itu akan terdapat keseimbangan Nah, jadi kalau kita udah makan kolesterol banyak ya Maka tubuh kita otomatis akan lebih sedikit menghasilkan kolesterol ya Nah, demikian juga sebaliknya Tapi memang ini ya ada beberapa orang yang memang karena faktor genetik Atau keturunan memiliki kolesterol tinggi Kemudian gaya hidup yang cenderung mengonsumsi makanan-makanan tinggi kolesterol Itu membuat tubuhnya itu memproduksi terlalu banyak kolesterol Nah, si kolesterol ini ketika masuk ke pembulu darah arteri Itu dapat menghambat aliran dari darah kita Dan itu yang mengakibatkan terjadinya serangan jantung Kemudian serangan stroke Nah, jadi American Heart Association itu merekomendasikan Tiap individu yang sehat itu mengonsumsi kurang dari 300 mg kolesterol per hari ya Tapi kalau individunya itu udah ada resiko tinggi untuk kejadian penyakit kardiofaskular Seperti penyakit jantung koloner, juga stroke Itu disarankan kurang dari 200 mg per hari ya Nah, tapi ini ada bukti baru ya Yang menunjukkan bahwa yang lebih harus kita perhatikan itu sebenarnya adalah Asupan dari lemak jenuh atau saturated fat ya Nah, jadi saturated fat ini tuh banyak terdapat pada produk daging ya Produk susu dan juga turunannya seperti keju, kemudian butter ya Nah, daging itu pun juga terutama kalau pada daging sapi itu yang daerah-daerah yang memiliki banyak lemak Tapi kalau pada ayam itu berarti pada daerah kulitnya ya Nah, American Heart Association ini merekomendasikan bahwa konsumsi dari lemak jenuh itu Tidak boleh melebihi 6% dari total kalori yang kita perlukan ya Jadi, ini misalnya ya pada orang dengan kebutuhan kalori 2000 kalori per hari Maka batasan saturated fatnya atau lemak jenuhnya itu adalah kurang lebih ya 13 gram per hari ya Nah, itu kalau kita sesuai sendok taker itu berarti hanya 3 per 4 dari sendok makan ya Jadi, sangat sedikit ya teman-teman ya Jadi, teman-teman ini terutama yang suka makan kue-kue atau gorengan Nah, itu bahaya banget ya karena kue itu kan bahannya itu juga tinggi saturated fatnya ya Itu kan ada butternya Nah, itu harus diperhatikan kalau ingin mengonsumsi makanan-makanan seperti itu Jadi, memang sangat-sangat harus dibatasi Nah, bagaimana udang, cumi, dan juga kerang Nah, ternyata mereka itu meskipun tinggi kolesterol Saturated fatnya itu sangat rendah Jadi, lebih sehat untuk kita memakan kerang, udang, maupun kepiting itu ya Dibanding dengan kita mengonsumsi sapi Nah, dengan mengganti konsumsi lemak jenuh menjadi lemak tidak jenuh Itu ternyata bisa mengurangi LDL dalam tubuh kita loh Jadi, tetap ya teman-teman ya Meskipun tadi udang, cumi, kerang itu bagus ya Karena kan saturated fatnya rendah ya Tetap yang harus diingat itu proses memasaknya juga Kalau masaknya itu digoreng, apalagi pakai mentega Itu sama aja bohong ya Karena kan tadi menteganya itu, kemudian minyaknya itu, itu berbahaya Oke, ini info dari saya Semoga banyak orang yang jadi paham akan info ini ya Dan juga tidak takut lagi untuk mengonsumsi udang, kerang, maupun kepiting ya Karena ternyata produk seafood ini pun memiliki omega 3 yang bagus untuk kesehatan tubuh kita ya Kalau kalian ada pertanyaan mengenai hal apapun, silahkan tulis di kolom komentar ya Like video ini, kemudian juga share video ini ke orang lain ya Dadah!